Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabaran dari hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya Dalam meningkatkan ibadahnya Ya tentunya dalam mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kisah teladan Seperti biasa kita akan menceritakan Sebuah kisah dari masa lampau Kisah-kisah orang terdahulu Perjuangan mereka Kehidupan mereka Yang tentunya Mereka memiliki kisah tersendiri Yang ditulis oleh para sejarawan Cerita-cerita yang sangat spektakuler Dan patut untuk kita ketahui Dan patut untuk kita pelajari Kita renungi Dan kita ambil intisari Dari kisah-kisah tersebut Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan Dari kehidupan orang-orang terdahulu Baik itu tentang kesuksesan mereka Ataupun jatuh bangunnya mereka Ataupun kehancuran mereka Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan Sosok manusia-manusia yang mulia Yang hidup di zaman Nabi SAW Yang mereka setia Beriman Dan mendampingi Nabi SAW Mereka siap mati Mereka serahkan Jiwa Raga bahkan nyawa mereka Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Di atas muka bumi ini Memirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak para sahabat-sahabat yang mulia Yang memiliki kisah Memiliki cerita yang menarik Yang tentunya Patut untuk kita ketahui Dan di kesempatan kali ini Kita akan ceritakan Bagaimana kepahlawanan Bagaimana kehebatan Dari seorang sahabat yang mulia Yaitu Nu'ayn bin Mas'ud Dimana para sejarawan Mencatatkan namanya Salah satu Ataupun Di antara banyak sahabat yang berjuang Dalam perang kondak Dan salah satu Yang membuat Orang-orang Kurais Orang-orang Yahudi Yang ketika itu setelah membuat Perjanjian dan membuat sekutu Dari Beberapa Bani Orang Yahudi Yaitu dari Yahudi dari Bani Nadir Dan juga Yahudi dari Bani Kureizo Yang tinggal di Madinah Dan mengkhianati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mereka bersekutu Tiga kubu besar Mengepung Kau muslimin yang berada di kota Mekah Dan peristiwa tersebut Dikenal dengan perang kondak Atau mungkin Di bahasa lainnya itu Perang Ahzab Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kontribusi Dari sahabat yang mulia Yang kala itu baru masuk Islam Yaitu Nu'aim bin Mas'ud Tiga pasukan besar tersebut pun Kembali ke markasnya Masing-masing Tanpa melukai sedikit pun Dari kaum muslimin Dan Ataupun tanpa Terjadi perang yang sengit Di kala tersebut Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jadi kisahnya nih Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya dahulu Itu sebenarnya Ya Nu'aim bin Mas'ud ini adalah Anak muda yang mempunyai Hati yang bersih Yang selalu waspada Terhadap Apa ya Segala sesuatu masalah Dan ketika ada masalah Dia selalu menghadapinya Dengan tenang Ya Dengan tidak terburu-buru Dan Orang ini termasuk Orang yang paling banyak relasinya Ya Artinya Nu'aim bin Mas'ud ini Dikenal dengan berbagai suku Dia termasuk orang terkenal Dan juga Orang percaya terhadap dia Jadi relasinya banyak nih Pemirsa Dan Kalau dia bergerak itu Kayaknya apa ya Sudah tidak ada lagi yang bisa menghambat pergerakan dia Karena memang orang ini sangat luar biasa nih Pemirsa Otaknya Wah dia bukan orang bodoh Dia orang cerdas Dia orang pintar Dia orang terpercaya Sehingga para Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang bergaul dengannya Yang Apa namanya Bermu'amalah dengannya itu Merasa senang Dengan Sosok sahabat yang mulia ini Nah Tapi Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Setiap kali jiwanya Menginginkan Ataupun Apa ya Terbesit dalam Islam ini Dia belum juga mendapatkan hidayah Pemirsa Wah Padahal Dia itu Sering itu berangkat dari Kampungnya di Nejit itu kan Ke Madinah gitu Mencari hiburan Tapi Islam itu belum merasuk ke dalam jiwanya Kenapa loh Karena dia Ketika itu Islam itu adalah agama baru Pemirsa Jadi Agama baru ini masih diintimidasi Masih belum Terlalu dipercaya Gitu Dan termasuk Nu'aym bimaz'ud Nu'aym bimaz'ud ini hobinya adalah Apa ya Mendengarkan nyanyian para biduan-biduan Gitu Jadi sering dia Berangkat itu Ya Dia sering dari Nejit berangkat Ya mengerahkan langkahnya menuju ke Madinah Ya Untuk Membagikan harta-hartanya itu Nyawir gitu Bagi-bagian hadiahnya ke Orang-orang Yang ada di Madinah Yaitu Tepatnya di orang-orang Yahudinya Ya Bani Quraizo Nah Agar mereka itu memberikan Kenikmatan yang memuaskan Juwanya tadi Yaitu dengan musik-musik Gitu Jadi untuk dia masuk Islam Itu dia Pertimbangannya sangat besar Mirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi akhirnya Ditundalah Ya masuk Islamnya Dan dia pun Masih dengan kehidupan jahilianya Berbagi-bagi harta Kepada orang Bani Quraizo Yang ada di Madinah Orang-orang Yahudi Yang ada di Madinah Ketika itu Mirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kisahnya sangat luar biasa Kita akan Flashback Kembali Untuk menceritakan Bagaimana Kronologi Terjadinya Perang Kondak tersebut Ini pemirsa Sebelum kita Melihat atau Mendengarkan Bagaimana Kepahlawanan Dari Seorang sahabat Yang mulia Yang membuat Tentara Orang-orang Quraiz Kemudian Tentara Orang-orang Dari Bani Quraizo Dan juga Tentara Dari Orang-orang Bani Nadir Itu Pulang Lampung Semua Insya Allah Kita akan Ceritakan Bagaimana Kronologinya Setelah Jedha Yang mau Lewat berikut ini Terjadinya Pemirsa Kita kembali lagi Di acara Kisah Teladan Dan kita masih Menceritakan Bagaimana Kisah Para sahabat Yang mulia Dan hari ini Tadi kita sudah Menceritakan Bagaimana Profil singkat Ataupun Sahabat Yang akan Kita Angkat Namanya Di kesempatan Kali ini Yaitu Nu'aim Bimas'ud Tadi sudah Kita ceritakan Bagaimana Beliau Dahulunya Ketika Di masa Jahiliyah Dan pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan Lanjutkan Kembali Kisahnya Tadi kita Sudah Kisahkan Bawasannya Nu'aim Ini adalah Salah Seorang Sahabat Yang membuat Tentara Orang-orang Yahudi Dan juga Orang-orang Kafir Quraist Kocer Kacir Sehingga Terpecah Belah Hati Mereka Dan mereka Pulang Dengan Tanpa Berbuah Hasil Sedikitpun Untuk Yang niatnya Awalnya Untuk Mengalahkan Kaum muslimin Yang ada Di Madinah Ketika itu Mereka Akhirnya pun Gagal Total Gatot Untuk Mengalahkan Kaum muslimin Nah Itu disebabkan Oleh Tipu daya Yang dibuat Oleh Nu'aim Bimas'ud Makanya Kata para Sejarawan Nu'aim Bimas'ud Ini adalah Seorang Laki-laki Yang mengetahui Bahwasannya Perang itu Itu adalah Tipu muslihat Nah Gitu lah Niomirsa Nah Jadi kita akan Lanjutkan kembali Kisahnya Kisahnya Ni pemirsa Yang rahmatia Allah Subhanahu wa ta'ala Itu terjadi Ketika di Perang kondak Atau perang Azab Nah Jadi pemirsa Yang rahmatia Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Lebih detail lagi Kita akan ceritakan Dulu kronologinya Pemirsa Nah Ini berawal Dari Sebelum Perang Ahzab Terjadi Atau perang kondak Terjadi Yaitu Sekelompok Orang-orang Yahudi Dari Bani An-Nadir Yang tinggal Di Yasrib Itu berbuat Ulah nih Pemirsa Jadi masalah Dia Nah Apa masalahnya Tersebut Para pemuka Kelompok ini Yang mulai Menyusun Perkongkolan Punya niat busuk Niat jahat Untuk memerangi Kaum muslimin Untuk memerangi Rasulullah S.A.W. Yang kalah itu Tinggal di Madinah Jadi Apa namanya Mereka Buat persekongkolan Ini gimana caranya Untuk menghancurkan Membungi Hanguskan Mengangkat Seakar-akarnya Ini pengikut Muhammad Gitu Mereka udah punya Niat jelek Nah akhirnya pemirsa Yang rahmatia Allah S.A.W. Akhirnya pun Orang-orang dari Bani An-Nadir ini Yang tinggal di Yastrib Datang ke Mekah Datang ke Mekah Untuk menghasut Orang-orang Mekah Untuk Memerangi Nabi Muhammad S.A.W. Yang kalah itu Tinggal di Madinah Mereka mengatakan Udah Gini aja Kita buat sekutu Kita kan sama-sama Gak suka nih Sama Muhammad nih Kita gak suka sama agama Baru yang dia bawa nih Nah Gimana kalau kita Bersekongkol Kita bersekutu Untuk menaklukkan Muhammad Kita angkat Sampai akar-kara Kita bumi Hanguskan Yang orang-orang Ngaku Islam itu Gimana cocok Tunggu dulu Memang kita Mau bersekutu Tapi Gimana strateginya Udah tenang aja Kalian pokoknya datang Dari sini Bawa tentara yang banyak Nah Nanti di waktu Yang kita tentukan Oke Nanti kami datang juga Ngumpul kita bareng Kita serang Mereka Kita serang Gumi Hanguskan Langsung orang-orang Muhammad Gak ada Sikit nih Cuma 200-200 aja Di Madinah Makanya kalau kita gabung Ini Orang-orang Yahudi Kita nih Kalian dari orang-orang Kurais Punya kekuatan besar Nah kami juga Akan mengajak Suku-suku kami Orang-orang Yahudi Untuk menaklukkan Muhammad Untuk bergabung Bersama kita Cocok Orang Kurais ini kan Punya dendam pribadi Bermirsa Orang Kurais ini Punya dendam pribadi Sama Muhammad Sama Muhammad Rasulullah S.A.W Ya udah Mereka Wah ini ketika diajak Orang gak diajak Gak ada kawannya pun Mereka siap berperang Konon lagi ketika diajak Pemirsa Oke lah Kalau gitu Siap Kami akan siapkan Pasukan kami Untuk menaklukkan Muhammad Kata Kata Pemisar Kurais Wah Tambah memanas nih Pemirsa yang Terahmati Allah S.W.T Kemudian Para pemuka Orang-orang Yahudi Itu juga berangkat Kepada suku Gotofan di Nejed Nah Suku Gotofan di Nejed Mereka juga Menghasut Kobilah ini Pemirsa Untuk melawan Islam Dan juga Nabinya Mereka mengajak Kesepakatan Dengan orang-orang Kurais Jadi mereka Ajak juga nih Suku-suku Gotofan Eh orang-orang Gotofan Yuk ikut sama kami Yuk Kita berperang Melawan Muhammad Kita akan bumi hanguskan Mereka Kita akan ratakan Mereka Penang aja Kalian gak Sendiri Nanti kami temani Gak hanya itu juga Kami kasih tau nih Orang-orang Kurais di Mekah Juga ikut bergabung Sama kami Untuk menaklukkan Muhammad Nah Jadi Ketika Suku kita Bersatu nih Nah Kami nih Orang-orang Yahudi Dari Bani An-Nadir Nah Kemudian Ditambah lagi Orang-orang Suku Kurais Di Mekah Ditambah lagi Dengan kalian ini Bani Gotofan Ya udah Kan banyak itu Nanti kita cari lagi Sekutu lagi nanti Sehingga nanti kita banyak Gampang untuk mengalahkan Muhammad Cocok Wah Tawarannya Oke lah Kalau gitu Akhirnya pemirsa yang terahmati Allah SWT Akhirnya pun mereka berangkat nih Pemirsa Nah kita ketahui bahwasannya Orang-orang kafir Kurais itu Dipimpin oleh Abu Subian bin Hart Wah Ini Panglima Perangnya nih Pemimpin dari orang Suku Kurais Yang akan memerangi Nabi SAW Abu Subian bin Hart Kemudian juga Sementara itu Ya orang-orang Dari Nejet tadi Yaitu Orang-orang Gotofan Itu dipimpin oleh Seorang Uyainah bin Hisen Al-Gotofani Nah Si Uyainah ini sebenarnya Ini punya kisah tersendiri Bermirsa Rahmatullah SWT Dia itu masuk Islam Si Uyainah ini Pemimpin orang Gotofan ini Itu masuk Islam ketika Nanti ya Ketika Fatul Makkah Walaupun Akhirnya Dia pernah Murtad Ya Manakala Rasulullah SWT Meninggal dunia Dia murtad Kemudian dia bergabung dengan Tulaihah Ya Bin Huwailid Al-Asadi Ketika dia mengaku Sebagai seorang Nabi Namun Alhamdulillah Akhirnya dia pun Rujuk kembali Dia masuk Islam Kembali Pemirsa Dan dia punya cerita sendiri Nah Kemudian di Pemirsa Yang rahmati Allah SWT Manakala tadi sudah Bersatu Bersekutu Orang-orang dari Nejed tadi Suku Gotofan Kemudian Sudah ada tadi Orang-orang Bani Nadir Di Yastrib tadi Kemudian juga Orang-orang Suku Qurais Di Mekah Sudah bergabung Menyatu Mereka Pun Sudah mengumumkan Akan menyerang Orang-orang Kau muslimin Yang ada di Tinggal di Madinah Dan gak hanya itu aja Ya Begitu dua pasukan besar tadi Yang dari Mekah Tadi gabung Yang dari Nejed Juga merapat Ke Madinah Para pemuka Yahudi dari Bani Nadir Juga menemui Para pemuka Yahudi dari Bani Quraiso Yang tinggal di Madinah Nah Mereka juga Menghasut Memirsa Untuk orang-orang Bani Quraiso Yang ada di Mekah Di Madinah tersebut Untuk merangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi masalahnya Orang-orang Yahudi Dari Bani Quraiso Sudah menuliskan Surat perjanjian Perdamaian Antara mereka Dengan kaum muslimin Nah Kira-kira bagaimana Apakah orang-orang Bani Quraiso Akan menerima Tawaran yang Menggiurkan tersebut Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah jeda Yang berikut ini Sampai jumpa di Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan Kita masih menceritakan Bagaimana Tadi kronologi Dari Awal mula Perang Honda Atau perang Azab itu Berlangsung pemirsa Sebelum kita ceritakan Pahlawan kita Di kesempatan kali ini Mengkocer-kacirkan Pasukan yang Sudah berkumpul Tadi Pemirsa Yaitu Pahlawan hari ini Adalah Nu'aim bin Mas'ud Dan belum kita ceritakan Baru hanya sedikit Profil singkatnya saja Nah Pemirsa yang terhamati Allah SWT Kita kembali lagi Ke kronologi Terjadinya Perang Hondak Atau perang Azab tersebut Pemirsa yang terhamati Allah SWT Tadi ceritanya adalah Gimana tadi Orang-orang Yahudi Dari Bani Nadir Yang di Yastrib Berbuat ulah tadi Kemudian Dia Mengajak Orang-orang Dari orang Kurais Untuk Bersekutu dengan mereka Untuk memorangi Nabi Muhammad Untuk membumi Hanguskan Pengikutnya Nah Kemudian Pemirsa yang Rahmatullah SWT Gak hanya itu juga Bani Nadir ini Masya Allah Luar biasa Dia pun Gak hanya orang Kurais yang ada Di Mekah Yang dia ajak Bahkan dia juga Mengajak orang-orang Dari suku Gotofan Untuk Memerangi Nabi Muhammad S.A.W. Yang ketika itu Orang-orang Bani Gotofan Tinggal di Nejad Nah Jadi Umirsa Dua Tentara besar Sudah bergabung Yaitu Orang Bani Gotofan Dengan Orang-orang Kurais Masya Allah Gak hanya cukup itu aja Umirsa Bahkan Orang Bani Nadir ini Sebelum terjadi Perangan Ataupun Perperangan Terjadi Pengepungan terjadi Mereka mendatangi Orang-orang Yaitu dari Bani Kuraiso Orang-orang Yahudi Yang tinggal di Madinah Bani Kuraiso Mereka mengajak mereka Untuk berkhianat Kepada Muhammad S.A.W. Ketika itu Diajak Eh Orang-orang Bani Kuraiso Yuk ikut gabung bersama kami Untuk memerangi Muhammad Nah Kami sudah membawa Pasukan yang besar Nah Ini ada Orang-orang Kurais dari Mekah Dan juga bergabung Dengan orang-orang Bani Gotofani Yang ada Di Najat Jadi mereka sudah Bawa Dua tentara besar Nah Kami juga ikut serta Gimana Kalian mau ikut serta juga Nah Jadi Ternyata Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Kami gak bisa ikut Kata orang-orang Bani Kuraiso Karena sungguhnya Kami itu setelah Menuliskan Apa ya Surat perjanjian Kepada Muhammad Surat jaminan keamanan Kepada Muhammad Dan nanti Kalau kalian menang Kalau kami Kalau kalian kalah berperang Gimana Nanti orang Muhammad Ngamuk Memarah Apis kami Di bumi hanguskan Sama Orang-orang Muhammad Nah Kemudian dibilang Sama orang Bani Nadir Tenang aja Masa kamu Gak percaya Kita bakalan menang Nih Aku bawa tentara Banyak Bukan sedikit Yang aku bawa Orang Kurais Orang Kurais aja dulu Bisa ngimbangi Kelompoknya Muhammad kok Sekarang kita udah gabung Nih Ada orang Kurais Ada Digabung lagi Ada Bani Gotofan Ada juga kami Dari Bani Nadir Ditambah lagi Kalian lagi Dari Bani Kuraiso Berapa kelompok Bergabung Jadi satu Masa untuk Meratakan Muhammad dan pengikutnya Gak sanggup Kita Tenang aja Kita pasti menang Dalam perang ini Tenang aja Dibilang oleh Di rayu-rayu Sama orang-orang Bani Nadir Akhirnya Secara jumlah Yakin aja Pemirsa Jumlahnya banyak Orang Muhammad Paling lima berapa ratus Oke lah Diambil surat perjanjian Mereka nih Antara Bani Kuraiso Dengan Kubur Rasulullah S.A.W Diambil suratnya Di sobek Oke Baik Kalau gitu Kami akan Bergabung dengan kalian Untuk Membumi hanguskan Muhammad dan Pengikut-pengikutnya Wah Semirsa yang Rahmatullah S.A.W Nah jadi Karena Rasulullah Itu sudah tahu Bagaimana nih Penyerangan yang akan Dilakukan oleh Orang-orang yang Memusuhinya Yaitu Orang-orang Kurais dari Mekah Yang bergabung Dengan Bani Gotofan Dan juga Ditambah lagi Orang-orang Yahudi Berkhianat Ya dari Bani Kuraiso Ini kurang ajar nih Orang Bani Kuraiso nih Tintanya aja Kemarin belum kering Ya tinta perjanjiannya Belum kering Wih mereka Berani-beraninya Untuk Merusak perjanjian tersebut Gara-gara siapa Gara-gara orang Bani Nadir tadi tuh Yang so-soan tadi Menghasut mereka Dan buat Sekutu yang Luar biasanya Untuk mengalahkan Rasulullah S.A.W Jadi Rasulullah Ketika mendengarkan Bahwasannya Orang Kurais nih Bakar nyerang Orang Gotofan Bakar nyerang Ya Sementara jumlah Kaum muslimin Ketika itu Masih belum banyak Hanya beberapa ratus aja Ya dari kalangan Laki-lakinya Jadi akhirnya Pemirsa Yang terahmati Allah S.W.T Ya Rasulullah Mengumpulkan Para sahabatnya Kemudian Bertanya kepada Para sahabatnya Adakah usulan Kalian Tentang Penyerangan Atau berita Penyerangan Orang-orang Yang dihasut Oleh Bani Nadir Yaitu Mereka bergabung Dengan Orang-orang Kafir Kurais Mereka bergabung Lagi Dengan orang Bani Gotofan Ya Dan juga Mereka Mengajak Berkhianat Orang-orang Bani Kurais Kemudian Nabi S.W.T Bertanya kepada Para sahabatnya Dan Salah seorang Sahabatnya Yaitu Salman Al-Farisi Dia mengatakan Bahwasannya Kalau kejadian Seperti ini Ya Rasulullah Kalau di negeriku Kami itu Buat paret Untuk Menghadang Para Orang-orang Musuh Untuk melewati Daerah kekuasaan kami Kami buat paret yang dalam Kemudian mereka kan Pasti di pinggir-pinggir Paret tersebut Untuk bagaimana caranya Nyebrang ke Tempat kekuasaan kita Nah itu untuk Menghambat mereka Sehingga ketika mereka Mau buat jembatan Ya kita serang Ketika mereka Mau coba nyebrang Ya kita serang Jadi pemirsa Yang rahmatya Allah S.W.T Akhirnya Nabi S.A.W. pun Menyetujui Usulan dari Salman Al-Farisi Tersebut Hingga akhirnya Pemirsa yang Rahmatya Allah S.W.T Rasulullah Dan para sahabat-sahabatnya pun Menggali paret Orang-orang munafik Cari-cari alasan Hancur kita nih Muhammad katanya Menjanjikan Bakal Menaklukkan Persia Bakal Menaklukkan Romawi Lah ini udah Mau diserang Mau di bumi hanguskan Sama orang-orang Kapir Kuraiz Yang bersekutu Dengan orang-orang Bani Kuraizu Bahkan Bersekutu lagi Dengan orang-orang Gata Fadah Banyak dah Hancur kita nih Kata orang-orang Munafik Yang ada Yang tinggal bersama Rasulullah S.W.T Akhirnya Pemirsa Mereka cari alasan Istriku gak ada yang ngawani Alah Belum ini Rasulullah Ijin ya Rasulullah Banyak alasan Mencari selamatnya Dia Pemirsa yang teramati Allah S.W.T Ketika kubu tersebut Sudah bersatu Sudah ada di pinggir Paret semua Mengepung Kaum muslimin Maka kaum muslimin pun Sudah terkepung Dan bagaimana Kisah kelanjutannya Apakah kaum muslimin Bisa Mengusir Sebuah pasukan Yang besar Yang akan Membumi hanguskan Berniat Untuk meratakan Muhammad Dan juga Para pengikutnya Maka insya Allah Kita akan ceritakan Kembali di episode Yang berikutnya Untuk itu Kami ucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Mohon maaf Sekali kekurangannya Kami tutup dengan doa Kapal Pemajari Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih